Al-Fatihah Yang bermaksud Iman yang benar Dan ibadah yang sahih Begitu juga mujahadah Memiliki cahaya dan kemanisan Yang Allah campakan Kepada Ataupun ke dalam hati Siapa saja yang ditandakinya Daripada hamba-hambanya Akan tetapi Ilham, khawatir Kasyaf Mimpi yang Benar Bukanlah merupakan Dalil-dalil hukum syariah Dan semua itu tidak dikira Benar Kecuali Tanpa bercanggah Dengan hukum-hukum agama Dan juga nasna Sebenarnya hukum Usul yang ketiga ini Terkaitnya dengan usul yang kedua Usul yang kedua Membicara tentang Sumber hukum yang benar Tapi usul yang ketiga Membicara tentang Sesuatu yang Bukan sumber hukum Tapi ada di kakamah Umat Islam yang memahaminya Sebagai sumber hukum Dan ini Membicara satu Kepahaman yang salah Jadi Mbak Banda ingin menjelaskan Bahwasanya Bekara-bekara yang Nomor tiga ini Tidak termasuk Sebagai Dalil hukum Tidak termasuk Sumber hukum Walaupun ada di kakamah Umat Islam yang Yang salah Dari sikil pahamannya Menganggap hal ini Sebagai sumber hukum Ini sebenarnya Kehendak Atau maksud Daripada Usul yang ketiga Cuma imamah disini Imam Abana menyatakan Bahwasanya Kita perlu Membezakan Di antara Kewujudan Cahaya Dan juga kemanisan Bagi orang-orang Yang memiliki Iman yang benar Ibadah yang sah Dan mujahadah Dengan Sesuatu yang Diaklap sebagai Sumber hukum Yang lahir Daripada Kemanisan iman Apabila Seseorang itu adalah Orang yang sah Apabila Seorang itu memang Memiliki iman yang benar Dan seorang itu Bermujahadah Boleh jadi Allah memberikan Kelebihan-kelebihan Pada dirinya Dalam bentuk Berbagai macam Kelebihan Di antaranya Dia sendiri Boleh merasai Keniimatan Islam Dia sendiri Boleh merasai Kemanisan Iman dia Dan dia sendiri Kadang-kadang Boleh mendapat cahaya Boleh Boleh memiliki Kelebihan-kelebihan Dari segi pengetahuan Dan sebagainya Sehingga dia Dia lebih Daripada orang lain Dalam isilah tasawuf Sehingga dia memiliki Ilmu laduni Nah Dalam isilah tasawuf Dia ada sesuatu ilmu Yang dia boleh dapat Daripada Mujahadah dia Karena Allah SWT Berkira Fattakullah Waya'alimukumullah Bertakwalah Bada Allah Risaya Allah akan Memberikan ilmu Bada kami Jadi ada ilmu-ilmu Yang lahir memang Dari takwa Jadi ilmu ini Dia boleh rasa Ya Orang yang memiliki takwa Orang yang bermujahadah Orang yang imannya benar Orang yang ibadahnya benar Maka Allah akan Anugerahkan Kelebihan Pada diri ini Sehingga dia boleh nampak Orang yang Orang Yang orang tak nampak Sehingga dia boleh tahu Yang orang Tak tahu Ada kelebihan-kelebihan Yang demikian Ya Ya ini kita kena Fom Ya ini kita kena Terima Buatnya orang-orang Yang bermujahadah Maka Allah akan Memberikan Kelebihan Pada dirinya Dan ini memang Memang wujud Ini di dalam sejarah Ya Mereka ini adalah Para awliya Mereka bukan Bukan rabi Mereka orang biasa Tapi mereka adalah Orang yang bertakwa Ya Jadi ada ilmu Yang Allah anugerahkan Kepada mereka Ada suatu Pengetahuan Yang Allah berikan Kepada mereka Ya ini kita kena terima Kita tak boleh menolak Adanya orang yang Seperti ini Yang memiliki Kelebihan-kelebihannya Seperti ini Sebab itu Imam Abad Al-Alata Walil imani Sadiq Walai ibadati Sahihah Walmujahadah Nurun Wahhalawatun Ada cahaya Dan juga ada Halawa Ya Ada kemanisan Ya Ya Al-Alata 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 Tak dapat Kadang-Anak Ilmu ini dalam bentuk Khawatir Dalam bentuk Lintasan hati Tiba-tiba Dia Perlintas Sesuatu Yang memberikan Cahaya pada dia Untuk dia mengambil Keputusan Ya Untuk dia mengambil Langkah Dan langkah itu Betul Ya Kadang-kadang dalam bentuk Kasyaf Kasyaf ini macam Singkapan Sekejap aja Tapi dia jelas Sekejap aja Ya Tapi dia jelas Apa yang ini Ya Kadang-kadang dalam bentuk Ru'ah Kadang-kadang dalam bentuk Ru'yah Dalam bentuk mimpi Yang soleh Yang Allah beri Kelebihan-kelebihan ini Kepada orang-orang Yang soleh Daripada orang yang bertakwa Tetapi Nah ya ini Yang mau Tetapi Semua ini Tidak boleh menjadi Sumber hukum Tidak boleh menjadi Dalil hukum Ini bezanya Kita boleh Affirm Tentang kewujudan Hal ini Kita boleh Kita terima Adanya orang-orang Yang memberi Kelebihan-kelebihan Kita tidak menolak Kalau menolak Kefahaman kita salah Kita kata Allah semua orang Sama aja Mana ada ilmu Yang macam itu Semua orang Kena belajar Ada ilmu-ilmu Yang tidak Diperlajar Ada ilmu-ilmu Yang lahir Daripada taqwa Daripada amal Daripada akhidah Yang betul Daripada ibadah Yang betul Daripada muja Ada ilmu-ilmu Yang seperti Ini ilmu-ilmu Yang diberi Sebab kita ada dua ilmu Ilmu yang dicari Dengan ilmu yang diberi Ilmu yang wahbi Dengan ilmu yang kasbi Ada yang acquired knowledge Ada yang revealed knowledge Jadi ada ilmu-ilmu Yang memang diberi oleh Allah Tetapi ilmu ini Tidak boleh menjadi Sumber hukum Maknanya macam Ada seorang soleh Misalnya Tiba-tiba Dibermimpi Bertemu dengan Rasulullah S.A.W Kalau kita tahu kan Apabila seorang Bertemu dengan Rasulullah Itu adalah Satu anugerah Rasulullah Dia telah melihat Aku secara Sungguh Secara betul Kerana Syaitan itu Dihadahkan Menyerupai diriku Katalah memang Dia betul Bertemu dengan Rasulullah Kemudian Rasulullah Memerintahkan Sesuatu pada dia Maka perintah itu Apabila dia tidak Menghalalkan Yang haram Atau menghalalkan Yang haram Maka boleh saja Diamalkan Untuk dirinya Boleh saja Diamalkan Untuk dirinya Tetapi Dia tidak boleh Kata Oh pulang-pulang Aku di wajah khutbah Aku malam tadi Bertemu dengan Rasulullah Rasulullah Suruh aku Bawa macam Barang siapa tidak Ini berarti Tidak percaya Kepada Rasulullah Tak boleh Bawa macam itu Untuk dirinya Tak apa Asalkan Tadi Perintah tadi Tidak menyuruh Yang halal Kepada haram Ataupun Yang halal Kepada halal Jadi kalau Rasulullah Menyuruh Pada hari ini Kamar bagi kamu Halal Tak boleh Diterima Sebab itu Yang mana Disini Menisyaratkan Illa Bisharti Adami Jadi semua ini Boleh dikira Ilham Khawatir Kasyaf Mimpi yang soleh Semua itu Boleh dikira betul Selagi Tidak bercanggar Dengan Hukum-hukum agama Dan juga Nasmas Nah ini Usul yang ketiga Ini penting Sebab Kita pun di Malaysia Ada Ada pada Benda dakwah Tentu Yang pernah Terjatuh Dan tersungkur Kerana Dia terpreset Di dalam Usul yang ketiga Kerana Di banyak Menekankan Kepada masalah Ilham Khawatir Khashaf Yakobo Dan sebagainya Sehingga Dia menjadikannya Sebagai dalil Pada akhirnya Disini Akhirnya Dia tidak boleh Berjalan lama Karena ada Kepahaman Ya Ada Kepahaman Yang tidak tepat Ya Ada Kepahaman Yang tidak tepat Jadi Kepahaman Yang tepat Adalah Yang kita Affirm Tentang Kewujudan Hal ini Tapi Kita tidak Menganggapnya Sebagai Dalil Kukuh Batu Imam Ibn Rushd Yang pernah Mengatakan Apabila Seorang Hakim Ya Di mahkamah Dia memutuskan Satu case Ya E dengan B ini Dia Bergaduh Ya Bawa Ke sini Kemahkamah Dan E dengan B ini Sama-sama Kuat Dia punya Hujat Sehingga Hakim Tadi Tak boleh Tidak Pertusan Sampai Betul E Tapi Hakim Ini Hakim Yang soleh Dia pun Berdoa Pada Allah Dia pun Salah Sunnah Dia minta Ditunjukkan Case Ini Sampai B Yang Betul Ya Maka Allah Memberi Petunjuk Ya Dengan Mimpinya Dan sebagainya Buasanya E yang betul Bi yang salah Jadi Hakim tadi Tak boleh Esok Dia pergi ke mahkamah Dikata E betul Bi salah Mana dalilnya Sebab aku mimpi Tidak boleh Mimpi tadi Boleh digunakan Sebagai bantuan Oke Daripada Petunjuk Tadi Nampak Indus Bisa Lepas Dia kena cari Bukti Lagi Dengan Isyarat Dengan Isyarat Bada Mimpi Tadi Dia Boleh Mencari Bukti Sehingga Benut Boleh Diterima Secara Wajar Yang Seperti Itu Tidak Mengapa Jadi Tidak Semata Menggunakan Mimpi Tidak Semata Menggunakan Mimpi Jadi Mimpi Tadi Boleh Menjadi Bantuan Untuk Dia Membuat Keputusan Itu Tidak Mengapa Tapi Kalau Dia Menggunakan Itu Sebagai Darius Mata Mata Tidak Boleh Semuanya Semuanya Ini Tidak Dikira Sebagai Dalil Kepada Hukum Syaraf Dalil Hukum Syaraf Itu Al-Quran Sunnah Hijmat Riyas Dan Seterusnya Itulah Dalil Yang lain Itu Dia Boleh Membantu Jadi Kekuatan Atau Ilmu Yang dikatakan Ilmu Laduni Ini Bukan Menjadi Sumber Hukum Walaupun Kita Akui Kewujudan Kita Akui Kewujudan Selama Orang Yang Soleh Yang Mengalami Hal Ini Jadi Ada Kehidupan Seorang Mumin Ada Yang Allah Tunjuk Jangan Jalan Yang Manu Disitu Dapat Keyakinan Dapat Hidayah Dapat Petunjuk Dia Boleh Mengetahui Masa Depan Dia Boleh Tahu Apa Yang Terjadi Pada Masa Hadapan Ini Terjadi Pada Sahabat Rasulullah Sedina Umar Di Madinah Sahabat Di Di Parsi Boleh Nampak Yang Boleh Mengarahkan Strategi Peran Dan sebagainya Jadi Seperti itu Rasulullah Bersabda Itaku Firasat Al Mumin Fain Nahu Yang Zuru Bino Rillah Takulah Kamu Akan Firasat Seorang Mumin Kalau Dia Melihat Dengan Cahaya Allah Jadi Iman Yang Benar Ibadah Yang Sah Memang Akan Ada Cahaya Dia Boleh Memberikan Ilmu Ilmu Nur Ilmu Cahaya Dia Boleh Memberikan Ilmu Dia Memberikan Isyarat Tetapi Semua Ini Tidak Boleh Menjadi Sumber Hukum Sumber Hukum Kita Kembali Kepada Yang Kita Pelajari Dalam Usul Al-Quran Sunnah Ijma Fiyas Istihsan Istihsaf Fatwa Sahabah Sedut Dariah Dan Sebagainya Ada Pun Yang Tadi Boleh Membantu Kita Boleh Membantu Kita Di Dalam Membuat Keputusan Nah Ini Usul yang Ketiga Ini Banyak Dalam Dalam Tasawuf Tasawuf Yang Menyimpan Biasanya Banyak Menekankan SP Ini Jadi Itulah Kelanda Ataupun Maksud Daripada Usul Yang Ketiga Dan Kaitannya Adalah Jelas Sekarang Kaitannya Daripada Usul Yang Kedua Sangat Jelas Usul Yang Kedua Membincang Tentang Skop Sumber Hukum Dan Yang Ketiganya Yang Tidak Dikira Sebagai Sumber Hukum Walaupun Ada Sebagai Islam Yang Menganggap Sebagai Sumber Hukum Satu Kefahaman Yang Tidak Kefahaman Yang Salah